Halo semuanya balik lagi di Lems Reptil hari Sabtu dan terlihat ada yang aneh si Fuhi female-nya itu dikerubutin semut, lihat tuh mungkin ada luka dikerubutin semut di situ itu kulit keringnya ya, kesian banget kita mau lepas sekarang let's go Oke guys jadi ini udah kita keluarin puku sama Puhi-nya satu minggu nggak makan gue baru ngerasain nih, satu minggu nggak makan ternyata mereka masih aktif cuma lapar banget ya kayaknya kita lihat dan tadi si semut-semut itu ternyata ngigit-ngigitin kulit kulitnya Puhi betinanya dan si jantan kayaknya mau kawin ya, kita bisa lihat ekornya si Puhi tidak shade jadi kemungkinan besar dia udah siap untuk dikawini, lihat tuh gayanya tukang kawin kayak gitu ya si puku betinanya jantannya Oke kita biarin dulu sambil kita kasih makan, kalau si betina masih mau makan berarti dia belum hamil kita juga nggak terlalu gimana-gimana biarin aja gue lebih concern ke semut tadi ya, bahaya banget tuh semut sekalian nanti kita mau beresin kandang, saya mau kasih makan kita coba kasih makan yuk, kayaknya udah pada lapar nih mereka, karena udah satu minggu nggak makan gue ngikutin tipsnya Om Tito, katanya seminggu dua minggu baru kasih makan, cuma gue masih nggak tegaan, gue coba seminggu dulu saking gendutnya si betinanya tuh nggak bisa, nggak bisa apa namanya, garuk, nggak bisa garuk kepalanya sendiri karena ke beban sama perut, so gue harap kalian nggak gendut-gendut tegunya ya, kayak gue gini oke, kita coba kasih makan ya lihat jantannya udah makan empat kita bisa lihat jantan udah makan empat nih guys betinnya baru makan satu kita bisa lihat si puku itu merahnya tuh merah ke putih ya lihat ekornya aja putih loh oh udah empat nih, si jantannya udah empat seminggu nggak makan betinanya malah ngumpet ya nanti kita coba kasih lagi, karena stok tikus kita udah masih lumayan kita lihat perkelahian perbutan makanan jantannya udah lima, betinanya baru dua tadi saya nggak ke record makan lainnya, makan dari awal, gue lupa pencet record, kacau dah jantannya udah lima jantannya udah lima lima mencit, betinanya baru dua mencit kita biarkan dulu soalnya kalau kita kasih terus juga dia bakalan makan terus kita mau lebih fokus ke betina nih karena betinanya baru makan dua yang gak baik benda wang betina 3 jantan 5 ya terjadi perebutan kembali betina 4 jantan 5 kacau-kacau juga nih makannya ya seminggu nggak makan langsung jadi cowok masih mencari-cari makanan lihat masih nyari-nyari makanan gitu kita mau fixin 44 jadi betina 4 jantan 4 kita tungguin dulu beti jantannya kabur karena akan bermasalah kalau dua-duanya ada disitu dan makanannya cuma satu masih nunggu mereka masih nunggu tuh masih nunggu makanan betina betina tampak udah pada kenyang udah kenyang nih betina kayaknya 4 4 piece udah kenyang nggak ada kata kenyang buat puku ya buat puhi betinanya dan jantannya udah mulai santai tuh lihat jadi kalau mencit berhasil dimakan berarti 55 udah masuk ke badannya udah makan 5 per 5 oke sempurna ini kita bisa lihat ya warnanya si puku jantannya lihat merahnya tuh ke putih lebih banyak warna putih sedangkan betinanya merah orange coklat hitam gitu lebih merah orange ke kecoklatan dan ekornya belum shading aka berarti ini waktunya emang masa kawin masanya kawin ya oke kita biarin dulu mereka sambil kita mau beres-beres kandang oke guys jadi ini hasil harta karun kita untuk pup tegu selama satu minggu tanpa makan lumayan banyak dan ditambah dia baru pup lagi nih hmm pup lagi kita bisa lihat di pupnya ini ini ada sperma 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 plak yang tidak terpakai terbuang ini jantannya oke berarti dia udah sebenarnya udah ready buat kawin ya tinggal betinanya aja mau apa enggak kita mau bersihin dulu ah let's go oke guys jadi semuanya udah gue beresin kura-kura juga udah beres airnya udah bersih kura-kura yang dipelihara tapi nggak dipiara dibiarin aja bebas berkeliaran dan mereka sangat jago sekali manjat ya manjat-manjat batu gitu jago banget gua cuman laru kayak tempat air gini ada kangkungnya atau biasa gua kasih ikan-ikan kecil dan mereka tuh manjat kita bisa lihat dia lagi main tuh kelihatan nggak ya ini udah mulai adem tuh dia kelihatannya tadi dia manjat-manjat cuma belum ada yang masuk ke air lagi kita mau ngebahas sekarang tentang pendapat gua setelah 2 tahun ini merah tegu oke kita mau membahas tentang tegu ya 2 tahun ini gua merah ini si puku jantannya yang gua piara dari kecil dari baby sekarang udah segede gini tuh bandingin sama kaki gua berlabelkan high white waktu baby dan gedenya yang bener-bener merahnya tuh gua pucat ya jadi merah merah marun gitu ke putih jadi selama 2 tahun ini gua merah tegu itu ada pasang surutnya ya jadi kayak kadang gua lagi happy banget merah mereka terus sekarang kayak biasa aja gitu gua merah tadinya gua pengen breeding banget gitu ya sekarang gua udah biasa aja gua gak jual karena gua pengen coba ya tapi kalo ada yang mau beli mereka dengan harga yang oke sih ya gua lepas juga sih cuma gua tetep keep gua usahain tetep keep gua pengen ngerasain memiliki anak-anak dari mereka karena gua belum pernah dapetin anakan tegu atau anakan reptil apapun yang pernah gua piara jadi dulu gua cuma miara gua jual kalo bosen terus gua beli lagi gua jual lagi kalo bosen jadi sekarang kebosenan itu gua coba apa ya tekan gitu biar gua bisa terus miara mereka kendalanya banyak yang terlebih penting adalah kalo kalian mau menyerate gua adalah mulai prepare kandang yang bagus ya jangan seperti gua kandangnya busuk bukan busuk sih ya lumayan ya tapi proper lah kalo besarnya kandang kalian bisa lihat di channel eh channel reptil lainnya yang membahas sama bahasanya sama om tito itu kemungkinan besar kandangnya 2x2 kayaknya ya tinggi 1 meter itu udah aman banget deh kalian mau miara tegu dari kecil sampai gede juga jadi usahakan space kalian gede atau kalo mau kalian di rumah kalian bisa bikin kandang yang cukup besar nanti buat dia tingginya besar ya kandang itu penting banget sama lighting lampu atau kalo kalian outdoor bisa cahaya matahari karena semakin besar shadingan mereka semakin aneh semakin lambat kalo kalian panasnya kurang baik kayak tegu gua ini udah berapa minggu baru shading kayak gini ya udah berapa kali tumpukan shading sama sama kemungkinan besar adalah kalian harus menjaga perasaan kalian sama tegu pas kasih makan jadi oke mungkin kita manusia makan tiap hari gitu ya tegu kalian itu reptil guys jadi semakin mereka makan semakin mereka gendut dan gendut itu tidak baik untuk mereka karena tegu gua ini gendut semua ya karena perasaan gua sangat buruk buruk buat makan gua liat uh kasihan banget tegu gua belum makan gitu kan tapi ternyata makannya itu malah bikin mereka obese ya jadi untuk makan kemungkinan besar di baby adalah tiap hari jangkrik dusting pakai kalsium juvenil boleh tiap hari atau dikurangin jadi dua hari sekali di dewasa bisa kalian dua minggu sekali eh dua minggu sekali lagi seminggu sekali atau dua minggu sekali juga boleh cuma ya itu ya tegu itu monster makan jadi semakin kalian beri makanan mereka akan mangap-mangap aja jadi mereka akan selalu lapar lihat jantannya aja sudah gini perutnya jadi termasuk obese kalo kata gua ya cuma gak terlalu obese banget sih jantan gua nih betinanya tuh obese gila so apalagi ya gak senang sih shadingannya udah selesai ya jadi gak terlalu bikin deg-degan juga karena shadingan gagal itu bisa bikin banyak keburukan buat imu kita kayak ekor buntung jari-jari buntung gitu ya ada lagi yang nanya soal apa sih yang paling sulit kalo miara tegu kalo gua bisa bilang sih yang paling sulit adalah miara tegu dari baby ke juve masalah MBD metabolic bone disease ya jadi dia jadi lumpuh atau apa itu karena kekurangan kalsium dan cahaya matahari tapi kalo udah melalui proses itu aman semuanya tegu itu kuat banget kuat banget gak gampang mati cuma masalah yang terseriusnya adalah MBD flu juga kayaknya enggak deh kalo tegu penyakit-penyakit di kadal lainnya ya kayaknya tegu kuat banget jadi masalah seriusnya adalah MBD paling kedua adalah shading gagal itu aja sih paling ya gampang banget oke ntar kita lanjut lagi oke lah ini kandang udah bersih semuanya pupnya udah dibuang ganti air kura-kura udah aman tikus-tikus juga belum diberesin sih masih bersih ya stok kita masih 4 box bekas anakan yang udah mulai gede sekarang kita mau masuk-masukin aja nih tegu-tegunya ini si puku jantan kita kita mau masukin karena kita mau pergi mengudahan gua masukin pada tahun satu guys eh masuk jantannya betinanya tuh tadi ngumpet tuh dia betinanya kita coba keluarin gimana caranya rese ini ken 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 Bomb ya ng enggak mau keluar got adem di sini games gimana ini it oke Boleh keluar Boi keluar Boi kita gangguin aja nih keluar Boi bener-bener gak mau keluar kursi kita gangguin udah udah keluar di tes kamu jalan aku mau masukin dulu bentar oke bini gue mau pergi dulu jadi gue harus jagain anak-anak kita tarik guntut ya jangan dilakukan ini di rumah oke kita gendong pakai tangan satu ini guys gue gendong lihat nih gue gendong tapi gue pakai tangan satu oke 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 udah masuk semua oke 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 si tukang lambek nggak boleh keluar lagi kunci jangan lupa selamat menikmati